Assalamualaikum Sobat Wisata Indonesia. Kawasan Ciwidei, Kabupaten Bandung memiliki sejumlah tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Udara di Ciwidei cukup sejuk sehingga menjadi destinasi favorit untuk berlibur baik bersama keluarga, teman, maupun solo traveling. Jika kamu sedang merencanakan liburan, Ciwidei bisa dipertimbangkan menjadi alternatif destinasi liburan. Berikut rekomendasi wisata di Ciwidei yang bisa kamu sambangi. 1. Kawah Putih Kawah Putih seolah menjadi ikon wisata Ciwidei, sehingga kurang lengkap jika tak menyambangi obyek wisata satu ini. Daya tarik Kawah Putih adalah danau dengan air berwarna putih kehijauan. Danau ini dikelilingi hutan eksotis yang menambah keindahan di tempat tersebut. Ada sejumlah spot foto Instagramable yang bisa dijajal wisatawan untuk mengabadikan momen. Antara lain, dermaga kayu yang menjorok ke danau dan jembatan bambu bernama Skywalk Cantigi. Selain itu, wisatawan bisa berfoto dari salah satu bukit yang ada di sekitar Kawah Putih yakni Sunan Ibu. Dari puncak bukit ini, wisatawan bisa menyaksikan pemandangan Kawah Putih serta panorama sunrise. 2. Situ Patenggang Wisata Ciwidei Hits lainnya adalah Situ Patenggang yang berada di kaki Gunung Patuha. Tepatnya di Patenggan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Situ Patenggang merupakan danau seluas 48 hektare yang berada di ketinggian sekitar 1628 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian, suhu di sekitar danau mencapai di bawah 20 derajat Celcius. Selain itu, Situ Patenggang dikelilingi dengan panorama perkebunan Teh Ranca Bali seluas 1.500 hektare. Danau ini menawarkan pemandangan asri sekaligus udara segar bagi para pengunjung. 3. Kawah Rengganis Selain kawah putih, ternyata Ciwidei memiliki obyek wisata kawah lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu kawah Rengganis. Kawah ini berada di Kampung Cibuni, Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, sehingga juga disebut kawah Cibuni. Kawasan ini merupakan hasil dari letusan Gunung Sunda Purba yang terjadi sejak jutaan tahun lalu. Wisatawan yang berkunjung bisa menikmati panorama kolam air panas alami. Pengunjung juga dapat mengunjungi kebun teh yang letaknya mengelilingi kawah Rengganis. 4. Perkebunan Teh Ranca Bali Perkebunan Teh Ranca Bali terletak di Patengan, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kebun teh ini hanya berjarak sekitar 8,5 km dari kawasan kawah putih. Selain menikmati pemandangan kebun teh, pengunjung juga dapat melakukan beragam kegiatan menarik, seperti berkunjung ke pabrik teh. Kebun teh ini berada di ketinggian 1628 meter di atas permukaan laut, MDPL. Tak heran, sering terlihat kabut putih yang menyelimuti area perkebunan teh Ranca Bali ini. 5. Pemandian Air Panas Cimanggu Objek wisata satu ini menjadi incaran wisatawan yang ingin berlibur sekaligus menghilangkan penat dengan berendam di kolam air panas alami. Air panas di pemandian air panas cimanggu berasal dari perut gunung patwa. Air panas ini dipercaya mengandung mineral seperti kalsium, litium, dan radium yang berhasiat untuk kesehatan. Objek wisata ini memiliki tiga kolam pemandian air panas dengan ukuran yang berbeda. Suhu air panas kolam cimanggu berkisar mulai dari 40 sampai 60 derajat Celcius. Wisatawan dapat berendam di kolam air panas ini sembari melihat pemandangan perbukitan hijau di sekitarnya. 6. Ranca Upas Objek wisata selanjutnya yang menjadi ikon wisata Ciwidei adalah Ranca Upas. Lokasinya berada di ketinggian 1700 NDPL, sehingga membuat suhu udara di sana dingin, dengan suhu sekitar 17 sampai 20 derajat Celcius. Selain bumi perkembahan, Ranca Upas juga memiliki penangkaran rusak, fasilitas outbound, pemandian air panas alami, dan lainnya. Lokasinya berada di Jalan Raya Ciwidei, Patengan Noka M, 11 Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Bandung. 7. Bukit Jamur Bukit Jamur, Ranca Bolang Ciwidei termasuk salah satu destinasi wisata baru di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 8. Nama Bukit Jamur diambil dari pohon cemara di sekitar lokasi yang daunnya dibentuk menyerupai jamur. Beberapa pohon cemara tersebut memiliki pohon yang pendek, serta tampak berjajar rapi di sekitar lokasi wisata. Panorama pohon cemara yang dibentuk menyerupai jamur tersebut merupakan spot foto favorit para pengunjung. Selain pepohonan cemara, pilihan spot foto menarik lainnya adalah kebun teh. Wisatawan bisa menyusuri kebun teh melalui jembatan kayu di atasnya. Bukit Jamur Ciwidei berada di Desa Sugih Mukti, Kec, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. 8. Pemandian Air Panas Ciwalini Ciwidei tak diragukan lagi adalah surga bagi obyek wisata pemandian air panas. Wisatawan bisa mengunjungi pemandian air panas Ciwalini yang berlokasi di Jalan Raya Ciwidei, Patengan, Rancabali, Kabupaten Bandung. Daya tarik tempat wisata ini adalah berada kaki gunung sehingga memiliki udara sejuk. Selain itu, obyek wisata ini dikelilingi dengan perkebunan teh. Jadi, sembari berendam kamu bisa menikmati pemandangan asri. Terdapat dua kolam air panas di lokasi ini, yakni kolam umum dan kolam khusus bagi pengunjung yang menginginkan suasana lebih privat. 9. Baru Sandhills Baru Sandhills menawarkan paket wisata komplit dalam satu kawasan. Wisatawan bisa mengabadikan momen di berbagai spot selfie yang instagramable. Salah satu spot favorit pengunjung adalah taman bunga yang berbentuk simbol love, bernama Baru Sand Garden. Fasilitas lainnya adalah wahana bermain anak, kolam renang, kantin, dan lainnya. Bagi wisatawan yang ingin bermalam, Baru Sandhills menawarkan beberapa macam penginapan mulai dari camping, glamping, cottage, dan villa. 10. Kebun Strawberry Udara ciwide yang sejuk menjadi habitat untuk buah strawberry. Para petani lokal banyak menanam buah strawberry di kebun mereka. Menariknya, kebun strawberry tersebut juga terbuka untuk wisatawan. Jadi, wisatawan dapat merasakan pengalaman memetik buah strawberry langsung dari pohonnya. Hal ini tentunya memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan untuk lebih dekat dengan alam. Terima kasih telah menonton video wisata Indonesia. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen agar channel wisata Indonesia dapat terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.